Al-Fatihah Sebagian ulama mengatakan Tidak ada hubungan Yang paling erat Di atas muka bumi ini Seperti hubungan suami dengan istri Terkadang lebih daripada hubungan Dengan orang tua, dengan kawan Dengan adik, dengan kakak Hubungan suami istri Sangat luar biasa Karena tadi saya sudah sebutkan di awal pengajian Bagaimana seluruh rahasia suami Diketahui oleh istri Diketahui oleh suami Makanya diantara cita-cita syaitan adalah Memisahkan hubungan ini Dengan sihir Yang diajarkan oleh syaitan, para penyir berusaha Memisahkan antara suami dan Istrinya Hubungan yang paling kuat itu suami dan istri Makanya Allah sebutkan Tadkala Allah menyebutkan tentang Apa namanya Kenikmatan-kenikmatan dunia Dijadikan indah di pandangan para lelaki Dari perhiasan dunia Yang pertama Allah sebutkan adalah para wanita Di hubungan yang paling erat adalah suami dengan istri Dan ini benar Karena Allah berfirman setelah itu Agar kalian Merasa tenang dengan istri-istri kalian Sement lama juga menjelaskan Ini ayat menunjukkan Bahwasanya kebahagiaan yang sesungguhnya Pada seorang lelaki Adalah Tadkala dia bisa bahagia dengan istrinya Tadkala dia bisa merasa nyaman dengan istrinya Itulah lelaki yang bahagia Ada pun seorang lelaki Yang tidak nyaman di rumahnya Tidak bisa tentram dengan istrinya Sementara dia kelihatannya bahagia Dengan teman-temannya Main golf Ngopi Jagongan sama teman-temannya Keluar sana keluar sini Punya kesibukan Tapi kalau dia tidak bahagia di rumahnya Sungguhnya dia tidak bahagia Sungguhnya dia tidak bahagia Maka antum bisa mengecek dari antum Kalau antum di rumah belum bahagia Berarti anda bukan laki-laki yang bahagia Meskipun anda mencari kebahagiaan di luar Kebahagiaan di luar hanya bersifat sementara Dan itu bukan kebahagiaan yang hakiki Bagi seorang lelaki Seorang lelaki Kalau ternyata dia keluar rumah Dia rindu ingin pulang Pingin telepon istrinya Pingin WA sama istrinya Ini berarti sudah benar Dia bahagia kalau begitu Dia bahagia Tetapi kalau dia di rumah Tidak betah sama istrinya Ingin keluar terus Ngobrol sama istrinya sebentar Tidak senang Tidak nyaman ngobrol sama istrinya Maka kemudian dia pergi keluar rumah Pergi keluar rumah Ini laki-laki tidak bahagia Ini laki-laki menderita Kasian Maka antum bisa mengecek Dari antum bahagia atau tidak Kalau ternyata anda belum rindu pulang ke rumah Malah betah di luar rumah Berarti anda belum bahagia Berarti ada yang salah di rumah Rumah anda berarti bukan Belum menjadi surga bagi anda Ada yang salah dalam prioritas Kebahagiaan bagi anda Sebagian orang contoh Sebagian orang menjadikan Prioritas kehidupan dia adalah Kesuksesan pekerjaan dia Sehingga dia terus berusaha sukses Dalam dunia Sehingga terkadang dia mengorbankan Kebahagiaan istri dan anaknya Akhirnya apa? Dia tidak bahagia sebenarnya Dia tidak bahagia Tapi kapan anda menjadikan Kebahagiaan istri dan anak-anak Sebagai prioritas utama Anda akan menjadi laki yang bahagia Terima kasih telah menonton!